Sedikitnya 350 warga dilibatkan dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara oleh KPU Temanggung pada selasa pagi. Bertempat di gedung tenis Indor Bumi Pala, Temanggung, ratusan warga yang terlibat sebelumnya telah melakukan tahap seleksi. Dibagi dalam 35 kelompok, warga berbagai usia dilibatkan, termasuk warga milenial. Selain bertugas meneliti adat tidaknya kerusakan, warga juga bertugas melipat, menghitung, dan menyimpan surat suara yang dinilai layak. Ini bergadah baru, ada kesulitan apa enggak? Alhamdulillah, itu instruksi dari pengawas, ada arahan dari ibu-ibu yang sudah senior, saya sama teman saya ini bisa. Biar ada pengalaman, biar cipta-cipta juga tahu, begini cara melipat surat suara. Banyaknya warga yang dilibatkan bertujuan untuk mempercepat proses penyortiran dan pelipatan agar selesai sesuai target. Untuk tahap pertama, surat suara yang disortir dan dilipat adalah surat suara DPR RI. Dan diperkuai oleh salah satu orang dari bumi-bumi. Ada target, target waktu dalam pelipatan surat suara DPR RI? Prinsip kita dalam sortir dan lipat surat suara ini terbetul penuh hati-hati dan tanggung jawab. Artinya target selesai tidak berhari, tapi target selesai berkabil. Itu nanti kalau sudah selesai, bukul bid-bidi dan penuh hati-hati. Hingga selasa siang, KPU Temanggung telah menerima empat surat suara, yaitu surat suara Pilpres, DPR RI, Provinsi, dan DPRD. Sementara untuk surat suara DPD, KPU Temanggung masih menunggu distribusi dari KPU Pusat. Widero Setiawan melaporkan untuk NET.